Mari mengenal Allah Di tepi kota ini, di sebuah tempat yang banyak kemuhan dan bunga-bunga yang indah Hidup sebuah keluarga Keluarga ini amat bahagia Dengan dua orang anak yang sehat dan lucu-lucu Ketakau dan soleha Ayahnya bernama Pak Abu Ibu-Nya Bu Umi Anak perempuannya bernama Anissa Serta anak laki-lakinya bernama Iman Iman dan Anissa sangat sayang kepada kedua orang tuanya Demikian pula kedua orang tuanya sangat sayang kepada dua anak yang baik hati serta pintar ini Pada satu hari yang cerah, Pak Abu mengambil Iman untuk pergi ke kebun binatang Setelah mandi dan berpakaian, Iman pergi ke meja makan untuk sarapan Ibu, siapa yang membuat nasi goreng ini? Ibu membuat nasi goreng ini untuk Iman Terima kasih, Ibu Bismillahirrohmanirrohim Hmm, indahnya nasi goreng kuatan, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kamu sudah siap, Iman? Ya, Pak Ayo, kita berangkat Bismillahirrohmanirrohim Di tengah jalan, Iman melihat Pak Polisi sedang mengatur lalu minta Iman senang sekali mencari topi Pak Polisi Ayah, siapakah yang membuat topi Pak Polisi? Ya, tentu saja manusia yang pintar membuat topi Bagaimana dengan baju seragamnya? Siapa yang membuatnya? Tentu saja manusia yang pandai menjahit baju Pada hari itu, malu lintas di jalan sangat ramai Iman melihat banyak mobil, sepeda motor, dan sepeda Ada mobil yang berlari sangat sepanjang Tapi ada juga yang berjalan pelan Ada yang besar seperti itu, dan ada juga yang kecil Ayah, siapa yang membuat sepeda yang masuk itu? Tentu saja manusia yang pintar membuat sepeda Siapakah yang membuat mobil dan sepeda motor Sedang melalui dengan cepat? Sesampainya di terminal bus Pak Abu dan Iman menunggu bus yang menuju ke kebun binatang Ketika bus yang ditunggu datang, mereka segera naik Ayah, pasti orang yang sangat pintar Yang pintar membuat hidup ini Ya, tentu saja Tidak lama, sampailah Iman dan Pak Abu di kebun binatang Mereka turun dan berjalan menuju pintu masuk kebun binatang Dari kejauhan, sudah terdengar ramai Suara bermacam-macam binatang bersuhur-suhur Iman melihat, sudah banyak orang antri menunggu di depan pintu masuk Pak Abu dan Iman segera ikut antrian untuk masuk Satu persatu orang di depan mereka masuk Sampai akhirnya, giliran Iman dan Pak Abu masuk ke kebun binatang Senang sekali Iman melihat banyak binatang yang selama ini hanya dapat dilihat dari buku atau televisi Dilihatnya ada burung-burung dengan bulunya yang berwarna-warni Monyet-monyet yang lincah berloncatan dari satu dahan pohon ke pohon yang lain Iman, apakah kamu senang bisa pergi ke sini? Iya ayah, Iman tenang sekali, binatang itu bagus-bagus ya Karena itulah ayah mengajak kamu ke sini, supaya kamu senang Menurut Iman, siapa yang membuat gajah itu? Orang yang binat membuat gajah sebesar Bukan Iman, Allah lah yang menciptakan gajah sebesar itu Kalau burung-burung, monet, dan perimau, siapa yang membuatnya? Iya, Allah juga yang membuatnya Semua binatang-binatang di sini adalah ciptaan Allah Setelah puas melihat-lihat dan menanyakan banyak hal tentang binatang-binatang yang ada di situ Akhirnya, tiba-lah waktunya Iman pulang Untunglah, Iman dan Pak Abu tidak lama menunggu bus yang akan membawa mereka pulang Sambil menikmati perjalanan pulang Iman mencoba mengingat-ingat kembali binatang-binatang yang telah dilihatnya Ayah, siapa yang membuat Iman? Allah lah yang menciptakan iman Kalau yang menciptakan ayah? Iya, Allah juga Lalu siapa yang membuat orang pintar? Membuat secara gemolisi mungkin gampus Allah juga Allah lah menciptakan semua manusia di dunia ini Hebat sekali Allah ya ayah Biar menciptakan gajah, burung-burung yang bagus juga semua manusia Tentu Allah sangat pintar ya ayah Ya Iman, Allah memang sangat pintar Allah juga sangat berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu Allah telah menciptakan sangat banyak nimat buat kita Manusia di matahari yang mengeringkan baju kita Pohon-pohon dengan buahnya yang enak untuk kita makan Supaya badan kita sehat dan sayuran yang kita makan Itu juga ciptaan Allah Untuk itu semua Maksud kita harus selalu bersyukur Dengan selalu berbuat baik Ucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Setiap kita mendapatkan senangan Terima kasih telah menonton!